Musik Akhirnya kita camping Nah kali ini aku camping bareng Barka Ini Kang, jangan menjauh Halo Ahli bushcraft dari Sumedang Kita bawa kesini Kita camping tempat favorit aku Yaitu adalah Danau Tamlingan ya Karena aku punya tenda baru Tenda apa tuh? Bukan yang kemarin? Bukan, bukan tenda angin Kita coba yang baru lah, supaya gak bosen Oke, sip Kita akan mulai dan happy-happy camping kali ini Let's go Tendanya lumayan besar Tapi karena ini pertama kali aku pasang Mungkin akan Sedikit kebingungan Tapi kita lihat aja deh Let's go Guys, ini tenda baru Jadi aku ingin lihat dulu Bagian pintunya mana atau apanya Tapi gak apa-apa Kita pelan-pelan, kita akan rakit Aku suka camping disini Karena cuacanya tuh bener-bener Sejuk Jadi pasang tenda seperti ini tuh Gak keringetan ya Gak gerah Kalau kita gak kebangun udah lah Pulang tidur Menteri banget Kalah tidak mungkin Iya ya? Iya Seru ini Tantangan Beginilah guys Tenda baru tuh Repotnya di awal Kalau udah nanti bagus Nah Oh ininya ada lagi nih Oh dia pasang inner dulu ya Oke 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 Bingung 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 Pertama memang meribet kan Tapi setelah itu Sudah tahu nih tekniknya nih Ini kayaknya kita salah pasang Harusnya atasnya dulu ya Iya Harusnya gitu Biar lebih gampang Kita turunin dulu deh Iya Ini pada bukain dulu deh Guys Ini harus pasang dari atas dulu Ternyata Lebih enak Tapi gak apa-apa Kita udah tahu tekniknya Oke oke Easy boy Easy boy Menarik 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 Ternyata simple ya Biasanya cuma pake tenda-tenda Itu guys Laksudnya tile Nah Sip Nah Guys Rangka dalemnya udah terbentuk Udah mulai gampang nih Udah keliatan Ini pintu jatang Satu pintu Ini dua ya Nah Ini dua bikin nih Terus ini kebagi dua kan Keren kan Ini festivalnya luas Hampir setengahnya festival nih Buat uang Tuh Ini bisa jadi pintu lagi nih Gila Mantap guys Ini tendanya lumayan gede ya Panjangnya kalau gak salah 4 meter Ini bagian lebarnya mungkin 2 meter lebih Nanti akan aku cek Oke kita pasang atasnya dulu Ini bisa juga nih Nah 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 Oh Oh Ini bisa dilepas Full Ini Kang Itu yang tiangnya Oke Kayak gini Kang Oke Mantep kan Iya Cocok Cocok Sudah kerti kan Bagus Jadi bisa depan Jadi bisa depan Bisa samping Teman temannya Nah Untung ada Kang Barka Ini memang anak buscraft Kan bisa lihat juga youtubenya ya Harus follow Keren Bisa belajar pertalian seperti ini Supaya gak lepas Supaya kuat Seperti apa Kita cek youtube nya Kang Barka Nah Guys Akhirnya tendanya terbangun juga Nih Mantap ya Ternyata keren banget tendanya nih Jadi udah ada kayak Fly seat nya lah ya Kanopi lah Kanopi nya lah ya nih Udah kita pasang dengan rapi Ini bagian tendanya Aku sedikit tur Nih Pintunya tuh ada dua Ini ada kayak pintu samping Ini pintu utama lebih besar nih Jadi juga ada dua ruangan ya Nih merek tenda ini adalah Vidalido Nih mereknya Vidalido Nanti akan aku kasih link pembeliannya Di description box bawah video ini Kamu cek aja Jadi aku beli tenda ini tuh Di toko tentang outdoor Nah mereka ada jual tenda Vidalido seperti ini Dan dia ada dua tipe Tipe pertama tuh lebih kecil Yang medium Dan ini tipe yang lebih besar Tipe yang L nya Jadi ini bisa muat 6 sampai 8 orang Luas banget Nah guys Bagian dalamnya itu seperti ini Ada ruangan pertama Ini luas banget ya Jadi tuh terpisah Dibagi dua ruangan Bener ya Kang ya Setengahnya ini Ini bisa dipungsikan sebagai kamar Dan ini adalah ruang tamu Ketika emang cuaca sedang tidak bersahabat Kita juga bisa Masak-masak disini Kalau misalnya di luar Kena angin atau hujan Iya ya Jadi ini bisa kita Fungsikan juga sebagai Bisa juga kalau misalnya Emang kita banyak orang Kita bisa tidur disini Mungkin disini tiga Disini tiga Jadi enam orang Mantap ya Ini cocok sih Cocok ya Cocok Terus tinggi kan ini Jadi gak terlalu ngap Kalau di dalam Guys Sekarang aku mau set-up set-up tenda ini Jadi tuh ada dua pintu juga ya Bisa dibuka Seperti ini Menjadi kayak satu gitu lah ya Kalau dibuka Luas Bagian dalamnya juga bisa dibuka Lihat ini banyak jendelanya Ini tentu lasingnya juga ya Iya Disini juga ada nih Oh guys Wow Bener-bener sangat ini ya Bagus ventilasinya Dan juga cahayanya Jadi bagus nih Bisa masuk Bener ya kan ya Iya jadi gak gerah kita Kalau tidur pun ini Bisa ya Pas banget Guys Kali ini aku campingnya Menggunakan kasur gede Seperti ini ya Kasur lipat Ini sebenarnya kasur yang biasa Dipakai buat di rumah-rumah Di kos-kos gitu Tapi bisa dilipat Nah Aku ingin coba bawa Ke camping seperti ini Supaya nyaman Nih Oke Coba aku buka dulu Tuh guys Ini mah Nyaman banget Table Ini kasur dari Quantum Dreambox Nanti akan cantumin link Di bawah juga ya Tuh guys Lihat loh Wah Selesai Selesai dah Terima kasih telah menonton! selamat menikmati guys, ini jadi kayak sofa gitu lah ya sofa yang rendah dan nantinya juga bisa jadi tempat tidur si Kang Barka bantuin di depan rapi-rapiin meja-meja gitu mantep sih oke, ini dia waduh ini nah guys tapi ada mejanya juga enggak terbuka semua sangat terbuka ya keren guys, ini bagian depannya nih udah kita set up dengan rapi Kang Barka udah set up nih jadi kita udah set up meja disini ada kompor, tempat duduk gila ini enak ya bagian apa namanya atapnya pintunya bisa jadi atap jadi enggak ribet enggak usah bawa flysheet enggak usah bawa flysheet lagi betul terus kalian kalau beli tenda ini udah dapet tiangnya juga nih tiang flysheetnya nih seperti ini guys nih, jadi dapet dua udah bisa nih terus pintu sebelah sini juga nih ini ya ini ada pintunya jadi dia kan double layer ya layer yang bagian luarnya tuh bisa jadi flysheet juga nih pintunya ini tiangnya aku tambahin sendiri nah pintunya juga gede banget terus pintunya ini bisa ditutup seperti ini oke, kita tutup dulu and parah jadi kayak sirkulasi udaranya masih bisa masuk dan nyamuk-nyamuk tuh juga gak bisa masuk ya tapi kita bisa lihat view keluar jadi ada kayak jaring atau netnya seperti ini bagus kita buka aja nih guys bagian depannya juga luas kalau hujan tuh kita gak usah panik ya Kang ya gak usah panik ini udah aman lah nih Akang udah posisinya udah enak nih ini udah enak banget ini sumpah menikmati pemandangan danau udah males ya live bro live nih guys tuh view-nya tuh danau yang sangat indah banget nanti kita akan shoot-shot dikit ya ini aku mau cek dulu ke dalam jadi bagian dalam itu ada dua dua ruangan ya boleh dibilang ya ini ruangan pertama ini kan bisa setup seperti apa aja terserah atau bisa jadi tempat buat masak-masak di dalam juga bisa nah kalau aku tuh setupnya jadi kayak ruang buat nyantai gitu buat nongkrong dan bagian satunya lagi aku jadiin tempat buat tidur ya nanti ini juga bisa ditutup ini bisa ditutup bisa ditutup juga jadi kayak terpisah gitu kalau malam-malam dingin jadi lebih apa ya lebih enak ya awalnya tuh gak terlalu dingin gitu guys nih bagian dalamnya sini terus juga dia ada kayak jendela-jendelanya ya sirkulasi udaranya banyak banget nih ini kelihatan bagian luar juga bisa kelihatan so jadi ya bagus banget nih oke saatnya untuk ngopi-ngopi guys tadi kita setup tendanya sekitar 30 menit 30 menit karena kita masih bingung bingung belum pernah lihat juga ya yang seperti ini jadi sekitar 15 menit tuh saling berargumen gimana caranya ini gimana ini gimana ini gimana 15 menit baru ngerti lah baru ngerti tapi kalau misalnya udah ngerti mungkin 10 sampai 15 menit udah harusnya bisa ya kurang kayaknya kurang dari 10 kalau misalnya udah cepat ya ya cepat cepat tuh ini ini kayaknya ya 2-3 kali lagi aku udah sangat lancar ya lancar sendiri juga bisa sih iya tapi harus tahu tekniknya dulu betul oke kita ngopi sekarang ngopi apa nih kita ngopi ini baka baka kopi oh ini biru ini yes baru liat nih iya kopi apa nih kok jadi ini kopi luar negeri sih yang biasa adanya di airport-airport internasional oh ini kopinya enak harganya juga mahal sih menarik nih ngopi di tempat yang kamu mau buat atau aku yang buat koriknya aja aku aja ya biar ganti posisi ganti posisi nah soalnya kamu kan tamu iya enggak tamu tuh harus di ini aku juga belum tahu nih cara seduh kopi ininya kayak gimana simple sih jadi kayak kopi tubruk gitu kopi tubruk itu kopi yang elitnya lah maka dari kemasannya juga emang kelihatan ini kopi-kopi elit nih guys hari ini agak rapi setupannya karena ada Kang Barka yang bantu rapiin nih jadi bagus enak nanti malam kita juga banyak kegiatan kita akan api unggunan api unggun akan masak malam ini kita akan makan yang enak yang enak yaitu adalah makan apa ya kari ya kari kari sapi gitu lah wih cocok nih pokoknya enak lah kita bikin shop-shop yang hangat-hangat seperti itu saya yang kaget Niko kenapa? kalau biasanya kan saya camping yang simple-simple kan sekedar mie instan dan lain-lain sekarang saya ikut kori camping dikasihnya yang spesial kopinya ini spesial bukan kopi saset iya dong makanannya juga spesial bukan instan iya dong kan sesuai temanya betah nih di Bali ini glamping sambil rokok-rokok Kang iya emang tempat dingin gini tuh kita tuh jangan putus asap iya jangan putus asap jangan putus asap mau air putih gak Kang? ada kok ini udah oh ada? ya gak ada pertama camping disini atau udah beberapa kali? wah ini mau udah paling orang-orang udah bosan kali liat aku camping disini udah 10 kali ada aku camping disini 10 kali tapi ini di Bali tempat camping paling aku paling suka danau Tamblingan ini ya guys karena dia memang tempatnya tuh sangat nature jadi tidak komersial banget iya betul gitu memang ada toilet tapi toiletnya agak jauh terus gak ada listrik ya disini gitu jadi bagus terus juga sepi bukan sepi karena gak ada pengunjung ada pengunjungnya banyak tapi karena di tempatnya luas orang-orang tuh adanya tuh di bagian sana yang bagian deket pura biasanya campingnya disitu nah kalau yang disininya tuh jarang apalagi kalau hari-hari biasa ya tapi kalau weekend Sabtu Minggu ya ada lah ya full lumayan rame ini enak sih camping disini enak banget kita bisa liatin layan tuh lagi ambil ikan nikmatin luas sana nah guys aku memang sengaja campingnya tuh ingin berbeda-beda tenda juga ya jadi supaya kalian gak bosen aku pun gak bosen gitu loh bener dong bener karena kalau tendanya sama terus lama-lama kan bisa enek ya sesekali kita ganti tapi tetap tenda utamaku adalah tenda yang angin yang ini untuk ya hiburan-hiburan nanti ganti lagi ada duit beli lagi tenda yang lain nah kalau kalian mau beli tenda ini coba Kang tebak harganya berapa kalau dilihat dari besar dan ininya ya mungkin kisaran 7 sampai 9 juta salah lebih rendah lebih rendah lebih murah lebih murah ya 7 salah 7 salah bentar bentar turun lagi di bawah 7 ke 5 nah 5 juta 5 juta jadi tenda ini tuh harganya 5 juta ini yang bentuknya L yang ukuran L yang besar kalau ukurannya yang M 3 jutaan desainnya sama cuman dia lebih kecil aja gitu sih kalau misalnya dilihat dari ini sih dihitung murah ya murah jadi kalau kalian ingin camping dan terutama ingin glamping-glamping tapi dananya masih belum besar ya pengen cari yang murah ini cocok sih rekomendasi juga karena tempatnya luas dan mewah kelihatannya estetik lah ini bisa 6 orang ya 6? 8 orang bisa kalau dipaksa-paksa banget ya cuman nyamannya ya 6 6 sama barang 6 lah ya 6 sama barang dan enaknya tuh gak usah bawa flysheet-flysheet lagi sudah ada 2 flysheet sih sebenarnya tuh bagian sana juga bisa tuh nongkrong ini yang menarik lagi tuh kok ini jarak antara si outer sama si innernya tuh jauh jadi kalau misalnya kita dalam kondisi hujanan lain-lain tuh minim kondensasi nah itu penting betul ini jauh banget antara 4 jari ada lebih malah di tempat-tempat lembab apalagi ya kondensasi tuh sangat menyiksa menyiksa basah aja nih basah apalagi pas lagi tidur kita ngekebasahan aduh kayak nyaman kita ini kopinya sudah tapi dia ada ampasnya dikitkan biasanya tuh sebentar kan ya aku punya ilmu dari Kang Gia gimana disimpen dulu terus digoyang oh iya jadi kopi goyang kopi goyang ya kan aku gak sabaran Kang orangnya kan iya sabar dikit tenang aku cium aromanya dulu ya oke ah anjir arom banget arom ya arom banget ini bukan kayak kopi ini ini aromanya aroma kemewaan iya coba kita seruput ya gimana kita coba arah coba nanti kita seruput lagi tapi nanti gitu ya orang-orang pada bingung enak banget enak kan enak enak banget dia ada kayak asem-asem fruity-fruity gitu fruitinya kuat tapi kita gak gak tau ini buah apa jadi kayak gitu ya wajarlah kopi jutaan itu sebenarnya aku dikasih sama Bobon bukan aku beli guys aku gak akan beli kopi sejuta gak akan iya tapi karena dikasih Bobon ya terima aja terima kasih kok Bobon terima kasih kok Bobon mantap kopinya kapan-kapan gue mau camping sama Bobon wah seru tuh selama aku camping belum pernah sama Bobon karena kita menjauh aku tau aku tau nanti yang masak pasti kok Bobon nah pakai panci setuju gak guys kita aku akan camping dengan Bobon kalau setuju komen di bawah komen komen ini pasti pecah sih harus pecah ya aduh enak eh aduh 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 di Terima kasih telah menonton 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 Menarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini apa namanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini Terima kasih telah menonton Ini menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masa menonton Menonton Sayap menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Menonton